Pemirsa sebuah rumah makan di kawasan Jalan Hidayat Simpang Panglima nyaris terbakar, yang mana kejadian berawal dari pemilik rumah makan yang sedang memasak, namun tiba-tiba api timbul dari gas LPG 3 kg. Beruntung personil Damkar siap-siaga datang ke lokasi, guna melakukan pendinginan dan menyiram seng di atap rumah makan tersebut. Beginilah suasana kejadian salah satu rumah makan yang nyaris terbakar, terlihat sejumlah masyarakat mendatangi lokasi tersebut. Beruntungnya, sebelum adanya api membesar, pemilik rumah makan dan warga sekitar langsung membantu memadamkan api. Pada kejadian tersebut, gas LPG 3 kg pemilik rumah makan mengeluarkan api, dan diduga api timbul dikarenakan di dekat kepala tabung gas LPG 3 kg bocor. Sopian, pemilik rumah makan, mengatakan, pada saat itu ia tengah mengganti tabung gas 3 kg, namun belum sempat mengganti, tiba-tiba angin gas keluar dan menimbulkan api menyambar di sekitar tabung gas tersebut. Beruntung ia dan warga lainnya cepat sigap dan gas langsung dilempar keluar, serta diletakkan kain basah, sehingga api tidak sempat menyambar di dalam dapur miliknya. Tadi sempat apinya adu-adu besar. Sementara Kepala Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran, Iswardi, mengatakan, personil Damkar mendapatkan laporan dari warga sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan tersebut, personil Damkar langsung turun di kawasan Jalan Hidayat Simpang Panglima, guna mengecek langsung dan melakukan pendinginan atau penyiraman di atas seng rumah makan tersebut. Beruntungnya masyarakat cepat tanggap, sehingga api tidak sempat menyambar ke dapur warga. Ini tadi pas kita dapat timat telepon dari simpang-simpang, ini simpang-papalawan dari masyarakat bahwa ada sistem penyakaran yang jaris melebar. Jadi begitu kita mendengar daripada laporan, langsung keujur. Karena Damkar memang siap-siaga. Tanpa nunggu perintah, dia langsung beruncur dengan armada yang di atas. Jadi tadi kita lihat, apa nih? Nyaris ini gas atau tiap? Nyaris ternyata sampai di lokasi, ada isiden kompor yang meledak. Jadi hampir menyampar kemana-mana, dan juga gara-gara secepat tanggap. Berarti sempat juga air tadi nyemprot juga kata? Kita sempat juga, kalau tidak sempurna, mau bimbang dia. Berarti untuk api pun juga ada tempat ini lah ya? Nyaris, terpakar. Nyaris ya? Ya. Oke, oke, oke.